Akal kena masalah besar, luna maya maki-maki putri hotman paris tak terima Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Perseteruan sesama publik figur kembali mencuat saat salah satu anak pengacara kaya raya hotman paris unggah kemarahannya atas perlakuan luna maya Felicia Hutapea, putri hotman paris hutapea kini jadi sorotan setelah dirinya berseteru dengan artis luna maya Bahkan isi percakapan lewat pesan personal Felicia Hutapea dengan luna maya sampai beredar di media sosial Perseteruan ini bermula saat putri hotman paris tersebut menegur aktris luna maya soal penyitas penyakit mental Akar perseteruan ini tak lain disebut gegara luna maya meremehkan salah satu peserta ajang modeling Dimana sang artis menjadi jurinya bersama Dedy Corbusier Dalam kutipan teguran lewat akun media sosial Instagram itu bahkan Felicia Hutapea disebut luna maya sebagai anak kecil Bermula saat luna maya menjadi juri ajang modeling Indonesia's Next Top Model yang tayang di netv beberapa waktu lalu Diketahui saat itu luna maya dan Dedy Corbusier mengomentari seorang finalis bernama Daniele Ilen Kurniawan Dalam episode yang tayang pada 19 Maret 2021 lalu kontestan Daniele Ilen Kurniawan membuat luna maya meremehkan gangguan mental Pernyataan itu pun membuat kemarahan Felicia Hutapea memuncak hingga akhirnya menegur luna maya Tak sampai disitu saja, anak pengacara 30 miliar itu juga mengungkap kemarahan dan isi direct message dirinya dengan luna maya di Instagram pribadinya Kesehatan mental itu gak lucu, kalau saya suka makan berarti saya punya eating disorder Kalau kamu depresi, kamu menghina tuh kamar tapak depan rumah saya At Master Corbusier, at luna maya, maksudnya bagaimana? Tulis Felicia dalam unggahannya Unggahan isi percakapan Felicia Hutapea dengan luna maya hingga buat anak Hotman Paris Hutapea marah besar Dalam unggahan percakapan dengan luna maya itu, netizen juga sempat terkejut dengan perkataan mantan pacar Ariel Noah Luna maya menyebut Felicia Hutapea sebagai anak kecil Membaca jawaban atas teguran yang disampaikan secara langsung itu membuat Felicia Hutapea naik pitam Tolong jangan bilang ini ke orang dengan penyakit mental Tutup Felicia, melingkari kalimat yang ditulis luna Melansi dari tribun seleb, diketahui Putri Hotman Paris juga pernah mengalami masa-masa sulit saat menderita penyakit mental serupa Lulusan sekolah hukum di salah satu universitas kenamaan di Inggris ini pun mendapat dukungan dari banyak pihak Lalu bagaimana tanggapan Hotman Paris soal perseturuan anaknya dengan luna maya? Melansi dari grid.id, Hotman Paris kini memang sedang sibuk dengan penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum atas perseturuan ibu bams X Samson Di siri tarikan dengan pengacara kondang Hotmasi Tompul Terlihat sepertinya Hotman Paris belum menyadari perseturuan Felicia dengan luna maya Hal itu bisa terlihat dari sikap santai dan fokus Hotman Paris saat mengenangani kasus di siri tarikan Meski demikian, belum ada tanggapan resmi baik dari Hotman Paris sebagai ayah Felicia Hutapeya Maupun dari luna maya sebagai pihak yang berseteru Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati